Bantuannya, Bantuannya, 8-7-7-8-7-9-10-9-10-10-10-10 Pemirsa seorang pengusaha konveksi dari Bandung, Jawa Barat dan teman wanitanya diduga tewas karena dimutilasi di Malaysia. Untuk mengungkap dugaan pembunuhan, Ori telah mengirim data pendukung bekerjasama dengan polisi di Raja Malaysia. Jenazah pengusaha konveksi asal Balendah, Bandung, Ujang Nuryanto dan teman wanitanya akhir Januari lalu ditemukan dalam kondisi dimutilasi di sekitar Sungai Buloh, Selangor, Malaysia. Dari keterangan keluarga, korban pergi ke Malaysia untuk mengambil uang hasil bisnis konveksi senilai 2 miliar rupiah yang selama ini belum dibayarkan rekan usahanya. Untuk mengungkap kasus ini, Polri telah mengirimkan data-data pendukung yaitu sidik jari termasuk percakapan di jejaring sosial media hingga transaksi perbankan milik korban. Polisi di Raja Malaysia telah mengamankan dua nama terduga pelaku berkewarga negaraan Pakistan. Nurianto sebagai pemilik pabrik karmen, sedangkan ayah adalah staffnya. Staff yang membantu. Iya, iya, gak ada. Staff untuk membantu dalam proses bisnis yang memang kebetulan tempatnya di Malaysia bertemu dengan dua yang diduga tersangka adalah orang Pakistan. Sementara rumah duka Ujang Nurianto di Bandung terus didatangi keluarga dan kerabat. Sosok Nurianto dikenal baik di lingkungan tempat tinggalnya, kawasan Balendah. Itu saya mohon kepada pemerintah supaya kasus ini cepat terungkap siapa pelakunya, apa motif dibalik ini, sampai sesadis itu. Jenazah kedua korban saat ini masih berada di Malaysia untuk kepentingan penyelidikan. Dari Jakarta dan Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan AI News melaporkan.